Usai melaksanakan ipadah haji kurang lebih selama 40 hari, seluruh jemaah haji reguler asal Provinsi Jambi telah tiba di tanah air, di mana kedatangan kloter terakhir kuota normal yang tergabung dalam kloter 24 PTH disamput langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Sekda Provinsi Jambi Sudirman menyambut langsung ke pulangan jemaah haji Provinsi Jambi kloter reguler terakhir yang tergabung dalam kloter 24 PTH. Sebanyak 336 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 24 PTH ini berasal dari Kabupaten Kerinci dan Tebo, tiba dengan kondisi sehat di asrama haji Jambi pada selasa malam 25 Juli 2023. Kepulangan para jemaah haji ini juga disambut Kepalakan Wilkemenak Provinsi Jambi, Soestavia, sejumlah kepala OPD terkait dan para tamu undangan lainnya. Pada kloter ini jemaah yang harus dipulangkan sejatinya berjumlah 337 orang, hanya saja satu orang meninggal di Tanah Suji. Sekda Sudirman dalam sambutannya memberikan selamat dan doa syukur kepada para jemaah yang telah pulang ke tanah air. Sudirman mendoakan jemaah menjadi haji yang mabrur, serta berharap para haji dapat mengimplementasikan kemabruran hajinya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi haji yang mabrur, mengaplikasikan selama 40 hari di sana. Jangan lupakan untuk tetap sholat berjamaah. Saya pikir itu, mohon maaf juga apabila pemerintah ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan para jemaah haji. Tapi yang jelas kita berupaya untuk optimal, memberikan yang terbaik. Dan kita terus akan meningkatkan fasilitas, baik itu sarana-pasarana maupun pembiayaan untuk membantu jemaah haji dari Jambi menuju ke Batam. Sementara itu, Kak Anwil Kemenak Provinsi Jambi, Zostavia, memaparkan bahwa seluruh jemaah kloter 24 yang pulang ini semua dalam keadaan sehat dan berjalan dengan lancar. Ada pun total keseluruhan jemaah haji asal Provinsi Jambi yang sudah kembali ke tanah air berjumlah 2.936 jemaah dari 3.113 jemaah. Sisanya kloter tambahan akan dipulangkan pada 3 Agustus mendatang. Mungkin dalam kepengurusan kami, dalam usaha kami melayani Bapak-Bapak mulai dari keperangkatan sampai keperangkatan ini masih terdapat kepiliruan, keremahan, dan keseluruhan kami menguang mahal. Dan kami sangat bersyukur dan bangga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dapat menunaikan ibadah haji sejauh. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan.